Sementara itu pemirsa, demi meningkatkan keamanan dan ketertibaan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B, Pohuato UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo melaksanakan kegiatan pemasyarakatan bersih-bersih, yaitu geledah kamar hunian Bang Napi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B, Pohuato UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo melaksanakan kegiatan pemasyarakatan bersih-bersih, yaitu geledah kamar hunian Bang Napi. Hal ini dilakukan demi meningkatkan keamanan dan ketertibaan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Razia tersebut melibatkan tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal, Satop Spatnal, serta jajaran pengamanan yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Gorontalo, Bagus Kurniawan. Sebelum melakukan penggeledahan, Bagus Kurniawan memberikan pengarahan kepada petugas bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan deteksi dini menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada saat penggeledahan, petugas yang akan melakukan penggeledahan diharapkan tetap bersikap humanis dan ramah kepada para WBP. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan Sat.Ospatnal, Kantor Wilayah Mirupin Ham, Gorontalo, bekerjasama dengan Sat.Ospatnal, UPT masing-masing pada malam ini. Kami mengundang Sat.Ospatnal, UPT, LAPAS kelas 2B, 2 Lemo untuk bersama-sama untuk lapan Sat.Ospatnal di LAPAS kelas 2B, Pabuato. Sebagai bagian dari tindakan deteksi dini kita, Cegah kantip di LAPAS menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini. Beberapa hal, Alhamdulillah, hanya sebagian dari bekas-bekas korek api, ada gembok tidak terpakai dan sendok-sendok dari logam, serta ada kakter, barang-barang berbahaya semacam pisau yang besar, dan alat komunikasi tidak kami kembangkan, juga narkoba tidak kami kembangkan. Dalam penggeledahan ini tidak ditemukan alat komunikasi berupa handphone atau narkoba, namun petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang beredar di dalam kamar hunian warga binaan, seperti gunting, cukur, sabuk, sendok, serta korek gas, kayu, dan kabel bekas. Semua barang temuan hasil razia tersebut selanjutnya akan didata dan akan segera dimusnahkan. Dari Kabupaten Pahuwato, Faradila Alim melaporkan.